Jangan cuman Alia aja, gimana kalau misalnya kita bisa undang tamu spesial kita yaitu Miss World 2018. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Miss Indonesia 2018 Alia Nur Syabrina and Miss World 2018 Vanessa Ponce de Leon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Jadi memang kita ketahui kalau misalkan kemarin saya juga ngobrol sama Vanessa, memang saudara-saudara kita disana mereka masih recovery, masih berjuang ya. Dan tampaknya ini tidak hanya beban atau mungkin juga tugas untuk ibu Liliana atau organizations atau untuk Vanessa, tapi ini adalah tugas kita semua. Jadi berbicara soal kemarin kunjungannya tampaknya tersentuh sekali. She was really touched about how they feel and how they try to recover. But my question is actually, my second question is, how do you feel given a beautiful dress from Ibu Liliana? That was very beautiful, right? It was because of me. I teased her. Well, to the people who doesn't know about this, I wore a special dress made by Ibu Liliana with traditional longbok fabric. It was a beautiful dress and we kind of pushed her into giving it to me and I'm so thankful because now I have something that really reminds me of my time here in Indonesia. It means a lot to me. You're very talented and I'm very thankful. Yes, terima kasih Ibu Liliana untuk kado-nya, untuk oleh-oleh-nya, iya. It's a beautiful dress. Sekarang saya mau menunjuk kepada Miss Indonesia 2018. Tepuk tangan buat Alia dulu semua, boleh? Alia, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Langsung aja ceritakan, setahun menjabat sebagai Miss Indonesia 2018. Tell us all the stories. Oh, banyak pastinya, iya. Wow, there are so many things that I've learned. Ada banyak sekali yang saya pelajari. Tapi terutama semuanya itu saya percaya adalah untuk pendewasaan diri. Dan saya ini hadir tidak hanya lagi menjadi Alia, tapi saya menjadi representasi Indonesia. Saya yakin, gak hanya saya yang belajar, tapi saya selalu setiap hari berusaha sangat keras untuk mengajak orang-orang untuk belajar bersama saya juga. Melalui semua kegiatan saya, melalui semua unggahan saya dalam social media, dan sebagainya. Jadinya ketika saya diajak datang ke Lombok, datang ke Palu, bekerja di Bandung, di Purwokerto, dan sebagainya. Nah, itu tuh menjadi pengalaman pembelajaran yang saya bagi, gak hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman semua di sini. Dan saya sangat berterima kasih. Semoga satu pinta saya yang terakhir, satu aja permintaan saya, jangan hanya mengingat saya melalui apa yang sudah saya raih. Tapi tolong ingat saya dari bagaimana saya ketika setiap saya jatuh, saya selalu bangkit kembali untuk berdiri dan belajar dan berbagi dengan semuanya. Karena itulah semangat daya juang orang Indonesia. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Miss Indonesia 2018 dan Miss World 2018, ladies and gentlemen. Yup, dan setelah ini kita akan lihat siapa yang akan menjadi Miss Indonesia 2016. Tetap di malam puncak Miss Indonesia 2019!